We're beautiful creatures We're beautiful creatures We're beautiful people paper live hero juga bedanya sama bahan yang kedua di bahan yang kedua itu kan rasionya 16x9 buat dijadiin background pas pilihan hero kalian kayak gitu nah di bahan yang ketiga ini dijadiin buat pilihan karakter yang mau kalian pakai dan rasionya itu 1x1 buat kalian yang masih bingung buat apa merubah ukuran dari 16x9 jadi 1x1 itu bisa pakai aplikasi capcut kinemaster vn atau aplikasi apapun yang emang bisa buat ngerubah ukuran video itu jadi terserah kalian lah kalian misalnya pakai aplikasi apa kayak gitu terus buat bahan yang keempat itu ada wallpaper hero pilihan kalian misalnya kayak saya nih saya akan pakai hero lancelot makanya saya pakai believer hero lancelot ya kan nah di bahan yang keempat itu akan agak gelap ya kan di edit kalau saya sih di edit pakai aplikasi pixel lab dengan transparasinya itu 35% karena di bahan yang kelima juga sama pakai wallpaper hero yang kalian pakai nah disini transparasinya emang 100% jadi ada yang gelap di bahan yang kelima itu terang dan bahan yang keempat itu gelap kayak gitu dan rasionya itu sama-sama ukuran 16x9 terus buat bahan yang ke-6 itu ada karakter hero pilihan kalian nah disini saya pakai versi cibi dan formatnya itu png rasio yang saya pakai itu 16x9 buat kalian yang tanya Bang cara carinya gimana nah kalian tuh tinggal ketik aja di Google keyboardnya tuh misal hero nya tuh lancelot kan lancelot cibi.png atau funny funny cibi.png kayak gitu sih lanjut ke bahan yang ke-7 nah disini tuh gameplay kalian terus kalau disini saya pakai ada lima lima video gameplay sih ya cuma ya balik lagi tapi kalian ada berapa ada berapa momen kayak gitu tinggal dipasin aja sama beat musiknya nggak nggak harus ngikut layer saya kayak gitu karena ini kan tinggal masukin video gameplay kalian nggak harus ada efek itu segal mati kayak gitu sih jadi terserah kalian ada mau berapa gameplay kalau saya pakai lima gameplay dan disini bahan yang saya pakai itu ukurannya 16x9 terus selanjutnya tuh ada kayak mentahan tombol mentahan offline api nah disitu kalian tinggal download aja udah saya siapin linknya ada di deskripsi video ini buat bahan-bahan udah saya jelasin semua selanjutnya kalian bisa masuk ke preset nah di presetnya pun udah saya kasih keterangan di masing-masing layer jadi kalian tinggalnya sesuaikan aja antara bahan dengan keterangan yang ada di layar kayak gitu kalau kalian masih bingung ataupun ada pertanyaan seputar preset ini ya preset ini bisa tulis aja di kolom komentar terus buat kalian yang emang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like komen subscribe plus jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan reset-reset yang di-upload sama NZ Project oke sub indo by broth3rmax